Halo netizen, selamat hari tahun baru Islam. Libur panjang nih, minggu ini pantai pengandaran ramai akan pengunjung. Tidak terasa hari-hari berlalu begitu saja. Hari ini adalah hari ketiga aku dan tim mengerjakan projek mural di Skywalk Pengandaran. Seru, happy, dan berkesan setiap hari. Di hari pertama, tidak banyak yang bisa kami kerjakan, tapi disini aku berusaha untuk memulai sedikit demi sedikit menuangkan sketsa yang akan kami gambar. Di hari pertama ini, aku ditemenin sama Bapak Munghrodin Susilawan sebagai ketua HPI Pengandaran. Beliau ikut terlibat dalam projek ini. Sambil menunggu peralatan datang, aku sempetin buat sedikit tanya-tanya. Kita simak dulu yuk. Hai. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Munghrodin Susilawan. Saya sebagai ketua HPI Kabupaten Pengandaran. Dan disini terlibat langsung sebagai pelaku seni. Ya, karena notabene-nya basic saya sebagai seorang seni. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pengandaran yang benar-benar ingin memberdayakan anak-anak pengandaran yang mempunyai nilai seni. Dan ketika digali, disini semuanya bermunculan, antusias, ingin memberikan sebuah karya yang memang cukup dibanggakan juga tidak memalukan gitu. Jadi, sangat luar biasa. Cik, Alhamdulillah banyak yang support nih sama kita. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang baik buat para pelaku seni yang ada di pengandaran. Terutama seni rupa yang memang masih belum terkenal. Amin. Terima kasih telah menonton! Setiap hari, kita dikontrol terus nih sama Bapak Kadispar. Suka deg-degan, baru datang bau parfumnya juga. Semoga Bapak suka ya Pak dengan karya kami. Masih ngumpul nyali nih buat bertanya langsung sama beliau. Padahal setiap hari ketemu. Yap, itulah kegiatan kita di hari pertama. Dan, ini dia kegiatan kita di hari kedua. Masih berkutat di seputar ini. Karena, di spot ini, butuh detail yang lumayan memakan waktu dan kesabaran. PTW hari ini panas banget. Tapi, sangat disyukuri cuaca apapun. Yang penting, Allah melancarkan aktivitas kami di sini. Dan, kami diberi keselamatan. Amin. Sampai di hari ketiga. Sudah nampak nih, bentuk-bentuk imajinasi para perupa pengendaran. Semangat ya kita. Semangatnya harus seperti matahari yang selalu bersinar terang seperti hari ini. Masih semangat gak ya nih tim kita? Aku coba tanya Bangjo, ah. Bangjo, Bangjo. Tim Balangsak. Street Art. Selama ini, pengerjaan lumayan susah. Kendalanya, satu media yang kurang rapi. Kurang rapi, terus kayak gini nih, kayak apa, yang bolong-bolong si catnya gak bisa masuk. Susah masuk, jadi harus telaten. Yang kedua, cuaca. Cuaca. Cuacanya dingin banget pengendaran. Jadi, nikmat lah. Gitu kan. Timnya sendiri dari Balangsak, enam orang. Enam orang punya tanggung jawab masing-masing. Untuk, kayak penyakitan, kayak pengwarnaan, kayak, apa ya. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Kira-kira estimasi pengerjaan proyek ini bisa tim Balangsak diselesaikan dalam waktu berapa lama? Kurang lebih kalau dilihat dari media yang ada, kurang lebih 30 hari, satu bulan. Satu bulan. Kurang lebih satu bulan. Kalau dari Balangsak, ngambil tema pengendaran yang identik dengan wilayah pengendaran pantai. Jadi, disini ngambil kayak alam bawah laut, kayak terumbu-terumbu karang, kayak ikan-ikan hias, kayak pesan moralnya juga ada disini. Harapannya setelah, setelah ini terlaksana, hasilnya bisa terjaga, terus bisa jadi inspirasi, kedepannya untuk seniman semakin maju aja. Semakin ada wadah, terus diperhatikan sama pemerintah. Gitu. Amin. Setuju Bang Jo. Semoga ini menjadi episode baru untuk perjalanan berupa pengendaran. Oke? Yap, itulah aktivitas kami dari hari pertama sampai hari ketiga. Masih ada hari esok. Masih panjang perjalanan kami. Doakan selalu agar diberi kelancaran dan keselamatan. Thanks for watching. See you guys. Peace. Bye. Terima kasih telah menonton